Halo sebelumnya, selamat datang kembali dengan judi, bukan nama selita persenganan dari Yu-Giolus Nisha dan di video kali ini udah mau share salah satu deck dari Edo Pro, deck untuk Master Duel dan untuk deck kali ini juga bakal langsung cobain aja ya kartu yang baru keluar di TCG yaitu Eid Leech, yaitu sekumpulan, gak sekumpulan sebenarnya cuma satu doang monsternya yaitu Zombie Light tapi sisanya merupakan Spell Trap yang luar biasa banget karena mereka punya recovery yang luar biasa Spell Trap dari CC lain bisa recovery Spell Trap dari CC lain jadi bakal gitu aja terus, kita bakal puter terus, kita bakal kontrol terus melawan sampai lawan resourcesnya habis, kita langsung tabrak menggunakan Monster Air Leech yang attacknya bisa jadi gede banget dan untuk extra deck sendiri, deck ini gak terlalu pake jadi gak usah terlalu pusing tentang extra deck karena nanti bakal kita pake juga sih untuk extravagan cuma untuk folder doang, biar kita bisa draw kartu oke, buat yang penasaran deck ini seperti apa, langsung aja kita lihat oke, kita coba, oke, dapet giliran pertama aja lah ya sikat tapi kita punya Atlixir jadi kita bisa Special Summon si Eldritch dari deck ah, set aja ya sebenernya kita bisa Special Summon pake si Black Awakening ini hmmm ini jadi set aja, satu dan kita Special Summon aja Eldritch dia bisa Ice Blossom sih, cuma gak apa-apa kita masih punya Scarlet Sun oke, Special Summon kita Special Summon disini aja yang kosong siapa tau dia pake Magnite langsung Envest aja ada 2 doang sih Disruption ya ada Palezoic dan juga Ice Blossom mudah-mudahan cukup oh, dia menggunakan Neos Fusion langsung kita sikat aja pake Ice Blossom boom, boom Handling pake deck Neos ya di Master Fuel ternyata waduh, Miracle Contact yaudah dia bakal mengembalikan materialnya ke deck dan dia bisa Special Summon satu Neos Fusion yang dipanggil adalah Brave Neos kenapa Brave Neos? mungkin cuma ada itu doang ya materialnya karena Brave Neos memang materialnya cukup generate hanya butuh monster level 4 yang efek monster oke, kita liat apakah dia bakal langsung nah, posisi sih gak nge-attack ya karena waduh, ada Dark Panther hmm, ngapain dia mau menculik efek dari Doi ya silahkan aja sih gak ada efek-efek apa di field dia oke, langsung Envest hmm wah, surrender kita coba lagi lah ya oke, mantap sekali kita going first lagi aja waduh hmm langsung kita aktifkan aja pot of extravaganza bonus 6 kartu lah draw 2 oke, tidak ada apa-apa good luck heaven yes you too kita kasih senyum aja hmm tadi yang kebenis apa ya nanti di cek dulu yang kebenis apa ya oke, gak ada yang terlalu penting hmm, disini jadi bakal set aja satu, dua, tiga hmm, ini kita set aja satu terus add lixir kita set hmm, ini kita set hmm, ini kita aktifkan aja kita bayar 800 levelnya untuk bisa search kartu golden land hmm, ini aja kali ya conquist tether biar kita bisa ngancurin satu kartu face up oke, kita set oke, kita set dan envase oh waduh dia juga menggunakan pot of extravagance kita cuek bikin aja oke, dia juga pun satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh waduh dia memulai duel dengan tujuh kartu di tangan itu kartu advantage yang sangat luar biasa sekali dia set satu set satu lagi set, waduh banyak banget di setnya ya dan envase oke, disini juga bakal coba untuk special summon saja eldich dari deck kita special summon disini aja attack aja lah gak usah takut ya, kita cuekin dulu aja oke golden land hmm jadi bakal coba untuk menggunakan si curse outline ini untuk bisa search eldich yang kedua kali ya kita search eldich yang kedua dan disini juga bakal coba untuk mengaktifkan aja efeknya kita buang ini dan kita hilangkan satu back row kita cek dulu dia pake apa nih disini kalo dia gak bonus kartu dari stradek waduh di call by the grave waduh waduh wadidaw yaudahlah bonus aja tuh sayang sekali ya cuma tidak apa-apa jadi bakal langsung aja kita banish si sanguin untuk bisa set siapa kira-kira kita set ini aja golden land forever set oke dan serang aja tabrak aja tabrak tabrak up apa tuh volcanic shell hah volcanic shell jaman kapan ini hmm volcanic oke dia menggunakan pot pot of extravagance yang kedua kita biarkan saja dia draw dua kartu oke cuekin lagi yaudahlah waduh rising fire ya yo manggil monster fire oke apa nih salmon great pake volcanic baru liat jadi ini salmon great pake volcanic atau ini cuma sekedar untuk manggil monster fire doang untuk kita liat dulu aja kali benar-benar dia pake salmon great harusnya sih enggak ya kok cuma satu gini dia gak bisa manggil si balen links dong maka dia mau link summon atau exist mungkin ada dua monster level 1 oke oke dia set 1 dan end phase oh wow oh what oh apa oke kita special summon saja ya kita hancurin kita pake lagi aja boom boom oke widi oke kita pake lagi aja untuk bisa search early yang ketiga ini berarti ya tadi yang kedua udah kebeni sayang sekali oleh cold by the grave kita aktifkan efeknya kita buang aja para zoic ini kita buang satu back row maka dia bakal chain lagi ternyata itu cold by the grave lagi aduh 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 dan ini get saja oleh golden line forever kita korbankan si trap monster itu dan disini kita bakal pake aja kita buang curse outline dan special summon oke special summon curse outline efeknya bisa aktif dan disini jadi bisa mengirimkan golden line spell trap ke graveyard kita kirimkan ini aja oke jadi set satu kartu dulu ini special semoga kita tabrak aja ya kita tabrak pokoknya roll force juga bodo amat tabrak aja tabrak tabrak oke oh tidak ada respon 3600 3600 si cut boom bisa merespon masih ada respon tidak ada respon tinggal 1600 kita langsung invest aja oke dan disini efek dari si continuous trap kita bisa aktif kita bisa set ini aja yang di set oke oke kita aktifkan satu lagi karena ada dua tadi ya continuous trapnya masing-masing bisa di aktifkan sekali per giliran disini jadi bakal set ini aja yang quick spell jadi kita bisa special summon monster zombie dari graveyard paste and paste waduh ini di aktifin dulu aja ya scarlet sanguin waduh dibalsam dong dibalsam biarin aja biarin aja gak apa-apa di graveyard kan tadi kayaknya dia gak punya monster ya oh dia bisa special summon inferno inferno ini padahal jadi udah pindah server ya ke server yang kompetitif biar lawannya yang cukup oke gitu sebenernya tapi ternyata masih banyak juga yang menggunakan deck for fun ya gak salah juga sih waduh lost connection waduh sayang sekali ya kita cobain lagi ya waduh kalah duel sekarang ini oke kita dapat giliran kedua mantap sekali kita punya aldeech di tangan apa tuh waduh kok pada pakai kartu-kartu gini ya yaudahlah gak apa ya sayang sekali disini ini kayaknya jadi tidak mendapatkan lawan yang cukup kompetitif tapi mungkin dia bisa bikin deck kompetitif kalian dari kartu-kartu ini kita lihat dulu aja kita tidak boleh meremehkan siapapun lawan kita siapa tau dia bisa do something during your manifest you can special summon from your hand ya kita negat aja lah daripada dia manggil rank 4 oke waduh 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 adaman shiveter sign oh ternyata itu aduh ternyata adamantia ternyata oh enggak deh dia gak manggil adamantia ternyata dia hanya menggunakan kartu adamantia untuk memanggil monster rock tapi kayaknya dia tetap manggil si adamantia vettor sih kita biarin dulu aja oh jangan deng jangan 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 karena kalau misal dia bisa manggil tunernya sekalipun nanti tunernya jadi negat menggunakan inform manage itu dia bakal tetap bisa manggil real fiber ya gitulah special summon dari tangan atodek yang defense position oke wah ini sayang sekali cuma yang gak apa-apa kita bakal coba untuk mengaktifkan si golden lord kita buang ini aja dan kita buang siapa ya kan oke kita buang ini aja granit buang kita fokus ke damage oke kita aktifkan dulu terbayar lopor save point kita bakal search kartu apa ya kira-kira ya hmm enaknya sih ini ya biar kita punya disruption option oke dan kita langsung pake aja buang special summon yes special summon special summon di ujung aja oke udah dan disini efek dari curse outline ini bakal aktif jadi bakal kirimin ini aja oke mantap dan kita pake aja langsung ya si atlixir ini untuk bisa special summon ini aja kita jail oke kita pake ini dan kita ubah jadi zombie biar dia tidak bisa special summon ada benci fetter ya kalau misalnya dia kayak tadi gitu manggil granit kita set battle direct attack respawn kayak tidak respawn tinggal end phase dan disini efek dari continuous trap nya bakal aktif set ini aja jadi kita kita bisa manggil doom king juga kita aktifin yang kedua ini set ini aja oke mantap mantap di graveyard sih kayaknya gak ada monster zombie ya ya gak ada ini diaktifin ini aja ya skalet sanguin biar kita bisa special summon si doom king special summon attack position disini aja kita berani orangnya oke jadi disini kita punya dua disruption ya satu dari doom king dan satu dari si conquist hedora oke dia bakal special summon gigantes mungkin karena dia banish galan granite granite galan granite gimana gigantesnya dia mungkin lagi milih zona kali ya atau gimana gak paham juga ayo ayo wah masa DC lagi harusnya sih gak DC ya dia udah ngebandi satu tuh tinggal special summon aja tuh gigantes mungkin dia bakal nabrak gitu biar bisa hancurin semua spell track maybe tapi harusnya bisa kita negat sih ya oleh si doom king karena kartuni graveyard juga bakal dianggap sebagai zombie kita lihat dulu aja masih berpikir sepertinya cukup lama ya berpikirnya ya waduh masa dia yang DC sih jelek banget ya DC terus dari tadi enggak 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 DC terus ya baru sekali DC yang tadi pertama dia surendal hello disini disini di chat sih masih bisa ya waduh 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 tapi intinya kayak gitu sih ya kalau menggunakan si LDC ini cukup mudah jadi monsternya juga dikit terus untuk kartu-kartunya sendiri memang berpola jadi kayak untuk si adlixir ini dia bisa set golden land kalau golden land dia bisa set adlixir jadi cuma gitu gitu doang sih cuma kayak recovery special kita pakai lagi efeknya kita bisa recovery lagi dengan kartu lain dan gitu seterusnya sampai kita menang dan monsternya juga ya ini doang sih monsternya utamanya atlet sudah golden load kalau monsternya itu tambahan doang ini kayaknya jadi langsung cobain lawan orang lain aja kali ya oke kita coba going first aja hmm lumayan nih kita set ini aja 1 kita set judgment dan set bensi dan kita berharap next turn kita dapat spell to trap oke end phase kalau yang tadi bagusnya untuk gue yang second sih oke kita lihat dia pakai apa nih kira-kira oke dia set set 1 set 2 kartu ternyata ada cukup banyak yang di set dan end phase serius tuh oke lah oke 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 waduh ginian lagi gak apa-apa kita draw 2 aja kita aktifkan hot of extravagance kita minus 6 kartu aja langsung draw 2 kartu kalau gak di es basem oke masih berespon oke tidak ada respon kita draw 2 kartu oke mantep sekali kita aktifkan aja kita buang ini dan kita buang ini no no modu infinite impermanence oke kita aktifkan kita buang ini aja wakwiru walaupun kita gak bisa pake efeknya untuk penis kartu tapi seenggaknya nanti kita bisa special summon eh bukan special summon ya set 1 kartu atlixir ini jadi set aja ya dan kita flip kita battle kita battle aja tag oke apakah di respon kita masih belum tau ya dia pake deck apa karena yang baru kita lihat cuma infinite impermanence doang oke sepertinya ada respon tidak menjadi respon tidak ada respon sama sekali kita serang menggunakan golden lord oke apakah ada respon oke tidak ada mantap sekali dan disini jadi bakal main phase 2 aja kita pake efek dari bensi kali aja ada es blossom dia apakah ada es blossom oke tidak di balsam ternyata gak tau sih itu di tangan atau backgroundnya itu apa kita invest aja dan efek dari huakir akan aktif apakah ada respon oke waduh apa tuh drag my encounter waduh wadidaw wadidaw dia bisa special summon ini ini get gak ya oke kita kita ini get aja dia pake drakma pokoknya dia punya albus di tangan, kalau punya albus bisa hilang ini aldige kita set dulu aja jadi mainnya main aman ya oke setidaknya kita punya disruption dari elixir scarlet of sanguine elixir of sacralite sanguine oke dia manggil elixir ya waduh kita special summon ini apa yang bisa aktif oh itu doang gak usah tidak usah no kita special summon doom king oke ini drakma drakma ini sebenernya kalau misal ngelawan yang dia gak terlalu pake ekstra deck sih harusnya gak terlalu brutal ya karena mereka gak bisa banyak manggil nanti next video mungkin yudhi bakal coba drakma juga yudhi udah buat videonya udah buat decknya juga oke dia search yang level tinggi gitu ya yang level 8 tapi yudhi gak punya monster yang panggil dari ekstra deck jadi dia gak bisa special summon dan kalau udah tau kayak gini ya pasti yudhi gak akan manggil monster dari ekstra deck tentunya nah ini juga cukup sih sebenernya ya kalau misal ternyata dia manggil cukup banyak monster ya kita sikat ajalah pake skill drain kita langsung end phase ok draw oke mantap sekali mantap juga ya kita pake aja kita set ini aja set oke kita aktifkan buang sikat dan up dan kita bakal aktifkan lagi dari graveyard buang eh salah ya harusnya buang skill drain salah 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 cuma gak apa mudah-mudahan iya tidak ada sesuatu yang bisa menahan serangan ini jadi duelnya langsung beres oke battle sikat up oke surrender ternyata oke jadi bakal langsung cobain ya 3 on 3 sama orang-orang di discord yugioh dolish indonesia oke ini disini jadi coba untuk 3 on 3 ya disini jadi duelnya lawan orang-orang di discord oke eh kita bakal coba set ini aja 1 1 2 dan 3 ini sengaja jadi set tiga-tiganya gak jadi sisain 1 kalau misal jadi ini single sih biasanya disisain 1 karena ini tag team ya jadi kita harus siapin juga kartu untuk teman-teman kita there can be only one namiskus oke kita lihat dia pake apa ya kita tunggu dulu nah kalau misal dia pake yang aneh-aneh gitu orcus salman great bisa kita sikat pake there can be only one atau kalau misal dia mencoba untuk pake kombo yang bisa kita sikat kita bisa sikat pake si dunomisus jadi wuuh ternyata dia menggunakan manju of ten thousand hands oke kita biarkan dulu saja dia menggunakan deck ritual kita lihat dulu apa nih yang bakal dia search gunakan si manju ritual apa ya nekros blue eyes disini dia extra decknya cuma 13 oh dia pake chaos form kemungkinan itu kalau gak blue eyes ya drug magician kayaknya sih blue eyes ya lebih ke blue eyes karena disini bisa sebuah lihat disini life pointnya sangat gede banget ya 24 ribu karena ini 3 lawan 3 biar semuanya dapat main ini yu dicuekin aja lah ya 1400 doang yang belilah kita lihat next setelah yuditu makyura oke ya oh dia menggunakan lunalight kita coba intip ya extra decknya waduh lighting storm backgroundnya oke mantap sekali backgroundnya dihancurkan mirror on the dragons mirror doang oke tengy dia bisa search beast warrior dari deck wah sayangnya tiger sudah forbidden ya di tcg ini kita mainnya pake banlist tcg juga biasanya pake world sih cuma sepenjak edo pro kita lebih sering pake tcg gak tau kenapa dan disini dia punya kaledo chick ya jadi mantap sekali dia bisa mengirimkan something oh tapi yellow martenya ada di tangan juga sih oh tapi disini dia punya emergency teleport dia bisa special summon tuner oh black sheep dia bisa search polymerization tapi dia juga sudah punya lunalight fusion oke kaledo chick sudah dipanggil efeknya digunakan kita lihat pake yang akan dikirimkan ke graveyard oleh si kaledo chick ini oh ternyata venter dancer ya dia mengirimkan venter dancer berarti si kaledo chick ini bakal dianggap bernama si venter dancer ya kalau misalnya digunakan sebagai fusion material oke langsung fusion ternyata pake berapa monster nih ada yellow marten oke tiga monster digunakan dan yang dipanggil adalah leo dancer oke mantap sekali disitu black sheep efeknya aktif dan juga yellow marten efeknya aktif ini memang kartu-kartu lunatuno memang bakal aktif efeknya kalau misalnya mereka terkirim ke graveyard karena kartu efek hanya karena kartu efek ya kalau karena cost seperti kaledo chick nah itu berarti gak akan ter-trigger oh mantap sekali serenet dance disini attack dari dancer cukup besar ya 3600 oke kaledo chick dapat lagi apakah dia bakal langsung menyerang atau mungkin oke langsung ditabrak begitu saja oleh leo dancer harusnya sih gak ada respon ya di no no aja no nah sip oke sekali lagi boom oke mantap sekali langsung main face 2 sepertinya ini bisa di set sih kalau mau ya yang di set ternyata adalah teleport kepenuhan sih ya oke kita lihat dia pake apa nih taiki main face 1 oke masih berpikir sepertinya karena memang si leo dancer ini gak bisa hancur karena kartu efek jadi kalau mau di hancurin harus ditabrak oh ada mantia ada mensifator ya sekarang namanya bukan ada mantia oke langsung disikat oleh dinomiscus ini discard serenet dance sepertinya kita lihat apakah benar dia bakal discard serenet dance ya terus sekali serenet dance sudah di ter-discard dan researcher ter-venis oh emergency teleport diaktifkan kita lihat monster psychic apa yang akan dipanggil oleh makyura special summon psychic oh ghost ogre ya ghost ogre ini juga bisa digunakan ya efeknya ketika ada di field jadi gak harus dari tangan ya sekalipun memang ghost ogre ini dikenal sebagai hand trap tuh kelihatan disitu ya jadi bisa dikirim dari tangan atau field ke graveyard tentunya kalau di field harusnya sih harus face up ya kalau face down kan gak kelihatan oke apakah dia bakal set sesuatu atau langsung invest begitu saja oh instant fusion kita lihat apakah yang akan dipanggil menggunakan instant fusion ini sepertinya monster rock ya oh ada emergent teleport juga dia bakal manggil tuner level 3 atau dia mungkin bakal langsung synchro gitu ya menggunakan dua monster yang dipanggil oleh kedua spell ini disana juga manggil ghost ogre tapi beda art doang dan disini dia manggil si monster of teseos oke dia sepertinya akan manggil needle fiber oh hulky fiberx namanya sekarang jadi dia bisa manggil tuner dari ada masivator lainnya dari deck ya betul sekali kipi fiberx aktif langsung disikat ini hancur sih tapi efeknya tapi solve ya dan disini juga ada there can be only one jadi kalau misal dia berusaha untuk special summon nah mantap sekali jadi disini bakal kelock tuh ya deck rock oke dan disini juga dinomiscus ter special summon karena ada trap yang diaktifkan ini kedua-duanya berbeda tipe jadi masih aman lawannya yang gak aman nah gak tuh tapi ya kalau setelah makyura ini ternyata menggunakan salah satu dari kedua tipe ini pas susah juga atau kalau ternyata decknya itu beneran satu tipe semua nah ini bakal sangat mengganggu ya dari can be only one ini mudah-mudahan dia bilang ya kalau misal terganggu jadi bisa yu dibuang pakai si alditch oh pakai blue eyes ternyata wah blue eyes sih semuanya dragon ya oke kita lihat apa yang akan dilakukan dia sebenarnya bisa pakai fellers ya untuk manggil harki fabric juga kalau bawa oke dia menggunakan dragon shrine dia bakal mengirimkan monster dragon karena blue eyes dia bisa mengirimkan blue eyes dan dia bisa mengirimkan satu monster dragon lagi kalau perlu itu juga oke dia mengirimkan blue eyes dragon dan dia bisa mengirimkan satu monster dragon lagi terlihat apa yang akan dia kirimkan yang dikirimkan adalah si ini ya the white stone of ancient di intip dulu di extra decknya oke bingo machine gue kayaknya yang pake deck competitivenya yudhi doang ya tadi yudhi gak tau sih mereka pake deck apa yudhi main masuk aja tapi ada manzivator juga cukup oke sih tapi lebih oke alditch kalau sekarang ya oke bingo machine dia bakal mencoba mini search monster blue eyes yang di search adalah blue eyes alternatif white dragon dia bisa pake efek fail sih nah betul sekali dia bisa link summon jadi dia bawa nilfiber gak ya bawa nilfiber mantap sekali efeknya bisa digunakan dia bisa special summon protector sih kalau bawa ya tapi kayaknya agak jarang sih bawa protector di master duel tapi kita kita lihat dulu aja oh ternyata yang dia panggil adalah master with eyes of blue oke masih bisa sih dia bisa manggil lingkuribo dan master with eyes of blue bisa dipake efeknya untuk special summon monster blue eyes ada blue eyes white dragon disitu oh what oh oke menarik ini menarik menarik yang di kirimkan ternyata hulkify breaks mungkin karena attacknya kecil gitu ya dan lingkuribo sendiri dia punya efek proteksi ya jadi mungkin dia milih seperti itu ya untuk mengirimkan si hulkify breaks dan kayaknya juga tadi di extra deck sih gak ada synchro tuner jadi makanya dia coba untuk mengirimkan si hulkify breaks saja oke serangan dikirimkan boom ini kayaknya agak kabut sih Udi di dua lini nih karena tadi di tangan juga cuma ada dua eldich ya kalau misal ada spell trap baru nanti mungkin bisa jadi panggil jadi coba tanya dulu ya kalau misal si dari can be only one itu ganggu jadi bakal kirimkan aja ke graveyard menggunakan si eldich oke tabrak 30.500 boom oke tinggal tersisa 9.700 9.700 9.700 9.700 dan disini ada set 1 waduh the ultimate creator of destruction dia bisa bikin si blood spread regen jadi makhluk super pakai set cardnya aja kalau mau oke oke apa tuh ya kira-kira setnya ya oh bombarding kata pull turtle dia menggunakan deck gaia dia bisa special summon monster level 5 dragon dari tangan atau deck nah si gaia ini dia punya monster dragon yang bisa search vision spellnya kalau gak salah tapi tenang aja karena disini sih ada infinite impermanence oke curse dragon curse of dragon efeknya aktif dia bisa gunakan untuk search spell trap dari gaia dan langsung dinigate oleh infinite impermanence mantap sekali jadi dia gak akan jadi search ya kecuali kalau misalnya dia sudah punya kartu fusionnya wah cukup berbahaya karena dari segi attack si monster gaia itu bisa nabrak 2 monster ini ya tentunya ya tapi bisa kita halo sih dengan link kuribu untung ada link kuribu sih oke dia berusaha untuk menghilangkan dulu link kuribu nya sepertinya oke link kuribu efeknya pasti aktif ini untuk membuat attack digit 0 wih udah masih penasaran sih itu background nya apa oke kalau next turn kita dapet spell atau trap mantap sekali mantap sekali oke kita langsung aktifkan saja ldc ini kita buang background nya gak ada respon tidak ada respon oke jadi coba atanya dulu ya trap trap nya ganggu gak kalau ganggu kita kirimkan ke graveyard gak oke jam ten key kalau gitu oh udah ngetik spell nya aja oke oke special summon yes special summon elic oke 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 ada respon oke ini kayak di anime 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 apa coba semua sudah sudah mengeluarkan monster andalan ya deh attack dan serangan terakhir dari atlet 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 the golden lord 3500 boom oke mantap sekali jadi gitu ya kalau untuk di 3 on 3 kita juga mikirin gimana teman kita oke inilah deck yang yu digunakan ada 3 buah atlet the golden lord ini kartu utamanya tentunya ada 1 doom king baledork ada 1 necro world bensi 3 es blossom and joy spring 1 glow up balloon ini yu digunakan untuk search doom king atau gak biasa digunakan untuk search atlet juga tapi kalau misal ada si zombie world yu bisa langsung special summon si doom king baledork untuk special summon ini pun bisa sebenarnya ya dan disini ada 3 buah pot of extravagance ini adalah satu-satunya draw power yang ada di deck ini ini dia bisa bonus 3 atau 6 random face down dari extra deck dan ini gak terlalu ngefek ya karena kita gak terlalu pakai kartu dari extra deck seperti yang tadi sebelumnya lihat jadi sama sekali sepertinya tidak manggil monster yang dari extra deck ada juga 3 buah atlet seer of black awakening ini bisa special summon monster zombie dari tangan atau deck dalam defense position jadi kita bisa langsung memanggil si atlet tapi kalau kita sudah punya atlet kita bisa manggil yang lain dan ada juga elixir of white destiny kalau ini bisa manggil dari tangan atau graveyard nah kenapa disini jadi cuma bawah satu karena bisa lihat sendiri monsternya itu cukup sedikit ya jadi satu juga cukup nah ini biasanya bakal pakai efek keduanya ya untuk bisa set kartu golden line ada juga 3 curse atline ini continuous spell yang sakti banget karena kita juga bisa gunakan untuk mengakses si atlet ada 1 zombie world ini bagian dari necro world bensi salah satu mini engine yang digunakan di deck zombie ada 3 buah infinite impermanence ini hand trap yang bener-bener trap ada 3 elixir of scarlet sanguin ini juga bisa digunakan untuk memanggil si elixir langsung dari deck ada 2 buah palazzoic dinomiscus ini kartu gak wajib mau dibuang dulunya boleh biar jadi 40 kartu silahkan ada 3 buah conquist of the golden line ini salah satu kartu continuous trap dari si golden line jadi kita bisa panggil ini sebenarnya dipanggil itu gak harus ada si golden lord tapi kalau misalnya ada golden lord si kedua continuous trap dari golden line ini dia bisa punya efek kalau bukan punya efek ya ada efek tambahan si monster yang dipanggil sendiri merupakan normal monster tapi ada efek itu kalau untuk si conquist tether ini dia bisa ngancurin satu kartu feser di field kalau untuk si huacquero itu bisa banish satu kartu dari kedua graveyard untuk huacquero jadi bawa dua aja dan sini jadi bawa tiga buah ada satu buah imperial order ada satu buah skill drain ada dua salem judgment dan dua golden line forever counter trap jadi bawa empat langsung sebenarnya satu ada di side deck dan disini memang yudi bikin deck ini lebih kepada stun dan juga control lebih kelihatannya disini jadi menggunakan control dari kartu-kartu si gold plant sebenarnya juga ini agak agro sedikit karena dari si eldiches sendiri jadi bisa dibilang ini gembongan dari tiga jenis deck sekaligus ada agronya ada kontrolnya juga dan juga stun stun itu kartu-kartu floodgate sepertinya there can be only one terus ada imperial order dan juga ada skill drain bisa dilihat disini bahwa si eldich ini bisa kayak nyambung gitu sama dengan banyak deck karena ini bisa dibilang kayak sky striker versi zombie dan versi banyak crab karena kita bener-bener hanya bisa menggunakan sedikit kartu eldich aja untuk bisa bikin deck yang oke bahkan ini sebenarnya bisa kita campur dengan deck yang lain misal dicampur dengan kayak invoke juga bisa mau dicampur dengan ya mungkin nanti jadi bakal coba ya campur dengan dragma terus mungkin juga bisa dicampur dengan hal lain-lainnya jadi ini sangat fleksibel karena untuk menggunakan efek dari si eldich sendiri kita bisa menggunakan spell trap apapun garus spell trap dari eldichnya itu sendiri jadi ini kartu yang sangat oke banget dan untuk extra deck sebenarnya gak terlalu penting ya tapi kalau misal pengen liat ya disini ada 2 buah super dreadnought real canon juggernaut libe ada 2 buah super dreadnought real canon gust of max ini yang paling sering di pake ya buat namain damage doang dan kita bisa mengirimkan salah satu dari air leach ke graveyard tentunya dan untuk axis lainnya jadi bawah yang rag 5 doang ini cuma contoh doang yang paling yudi sering panggil adalah si concealer pleiades ini bisa lihat bahwa untuk monster monster untuk trap trap dari golden dan ini itu merupakan trap monster dan mereka itu monster light level 5 jadi kita bisa gunakan untuk manggil si concealer pleiades ini dan untuk rank 5 lainnya ini sebenarnya bebas ini cuma contoh doang untuk link monsternya juga ini jarang banget kepanggil jadi lebih sering untuk manggil si halky firebrex nah mungkin ada kenapa yudi bawa link spider dan juga im duck karena untuk manggil si borus dragon ini butuh efek monster jadi biasanya kalau yudi menggunakan si conquist trader atau enggak si waku hero jadi bakal pakai dulu mereka sebagai link material untuk manggil salah satu dari dua monster ini dan sudah berubah jadi efek monster dan kita bisa gunakan untuk manggil borus dragon jadi seperti itu untuk extra deck untuk side deck kalau misal mainnya lebih kompetitif lagi misal pengen main lebih kontrol lagi silahkan bawa beberapa kartu kontrol lainnya ini salah satu contohnya yaitu crackdown kalau misal menguas super polymerization juga boleh misal kalau bawa super polymerization bisa juga bawa ini dia drago necro nah ini dia salah satu monster yang bisa kita panggil kalau misal kita komunisikan dengan si zombie yang artinya semua monster di field itu bakal jadi monster zombie kita tinggal pakai supol pakai 2 monster milik mereka dan kita bisa manggil drago necro nether soul dragon jadi itu beberapa contoh kartu untuk kontrol lainnya dan seluruh juga bisa menggunakan kayak foolish burial good jadi kita bisa mengirimkan entah kartu trap dari golden line atau misal spell trap dari elixir biar kita bisa mengakses sisi lainnya jadi kalau misal yang kita kirimkan adalah elixir berarti kita bisa set golden line kalau misal yang kita kirimkan adalah golden line berarti kita bisa set elixir jadi seperti itu kira-kira dan untuk kartunya juga bisa pakai foolish burial ini bisa digunakan entah untuk ngirimin si atlet gitu biar kita bisa langsung special summon atau misal juga bisa kita gunakan untuk mengirimkan necro bensi untuk bisa silahkan diubah aja sesuai dengan playstyle masing-masing kalau sebelumnya yang pengen cuman langsung aja linknya sudah disediakan di bawah ini dan ini adalah edo pro yang yudi gunakan yudi sudah sempat bahas juga nanti mungkin yudi bakal sediakan linknya dulu tapi untuk link di bawah ini masih wajah pro versi jadi langsung masuk aja ke discord juga disitu sudah disediakan link menuju server ke untuk langsung download game yang satu ini oke jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari yugi dulu insya berlain share video ini terutama kepada sumber yang pengen cobain kartu deck zombie versi terbaru ini oke sampai jumpa di video judulnya dan jelah terus duelis indonesia selamat video